Intro Mengunggah rahasia kesaktian Bung Karno Insinyur Soekarno, sang proklamator dan sekaligus presiden pertama di Indonesia ini adalah sosok pemimpin besar Putra sang Fajar ini sangat karismatik, perwibawa, tegas, nasionalis hingga revolusioner Semangat dan jiwa nasionalisme tidak pernah putar saat menorehkan dan memperjuangkan Indonesia Hingga menjadi negara yang berdaulat, bahkan menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain Meski sudah lama meninggal dunia, namun cerita tentang Soekarno selalu menarik untuk dikaji Termasuk tentang kesaktian yang dimilikinya Bung Karno sering mengalami percobaan pembunuhan Semasa hidup, ia mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali Namun menurut adjudan Soekarno, Sutarto Danu Subroto Mengatakan bahwa ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang sangat mengentarkan Menanggapi hal itu bukan menjadi takut dan gendar Bung Karno malah membuka rahasia bagaimana cara membunuhnya menjadi hal yang wajar Kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian dingi Lalu apa sebenarnya rahasia kesaktian Bung Karno tersebut? Menurut kabar yang beredar di masyarakat, Bung Karno memiliki mustika Pemberian Nyiplorong yang melegenda dalam cerita tersebut Nyiplorong datang dan memberikan mustika merah delima Jelmaan seekor naga dan mengatakan bahwa Bung Karno bukan saja akan menjadi pemimpin alam manusia Namun juga alam gaib Tidak hanya Nyiplorong Bung Karno yang hobi dalam dunia supranatural ini Sering bermimpi didatangi toko legenda dari alam lain Seperti Kanjeng Sunan Kelijaga, beserta Ibu Ratu Kidul Pajajaran, serta Nyi Roro Kidul Nah, benarkah Bung Karno juga merupakan manusia sakti Dengan secara sedikitnya 7 kali luput, lolos dan terhindar dari kematian Akibat ancaman fisik secara langsung menjadi hal yang jamak Kalau kemudian sebagai rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian tinggi Namun Bung Karno menampil jika lolosnya Ia dalam berbagai percobaan pembunuhan Bukanlah karena pembunuhan dari alam lain Ia menukas normatif yang kurang lebih mengatakan Bahwa mati hidup adalah gendak Tuhan Manusia mencoba membunuh Kalau Tuhan belum bergendak, ia mati Maka ia belum akan mati Namun Soekarno membeberkan bagaimana cara membunuhnya Menurutnya, rakyatlah yang membuatnya tetap hidup Sehingga untuk membunuhnya cukup menjauhkannya dari rakyatnya Semua yang kucapai selama di dunia ini adalah karena rakyatku Tanpa rakyat, aku tak bisa apa-apa Jadi tidak perlu senapan, bom, apalagi pesawat tembur Hanya untuk membunuh seorang Bung Karno Jauhkan saja aku dari rakyatku Maka aku akan mati perlahan-lahan Benar saja, ayah dari Megawati Soekarno Putri ini selalu lolos Meski dihujani granat, bahkan bom pesawat tempur Percobaan pembunuhan pernah terjadi Pada 30 November 1957 Presiden Soekarno datang ke pergeruan Cikini atau Percik Tempat bersekolah Budra Putrinya Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan Presiden 9 orang tewas, 100 orang terluka Termasuk pengawal Presiden Soekarno sendiri beserta Budra Putrinya Selamat 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut Mereka perantauan dari BIME Yang dituduh sebagai andak teror gerakan TITII Percobaan pembunuhan kedua terjadi pada 9 Maret 1960 Tepat yang bolong istana Presiden Dihentakan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23mm pesawat Ming-17 Yang dipeloti Daniel Maukar Maukar adalah retnan angkatan udara yang telah dipengaruhi permesta Kanon yang dicatuhkan Maukar Menganam Bilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno Undunglah, Soekarno tak ada di situ Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah istana Presiden Pada April 1960 Pertanah Menteri UNICEF saat itu Nikita Kurshev mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia Dia menyempatkan diri Mengunjungi Bandung, Jogja, dan Bali Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat Tad kalah sampai di Jembatan Raja Mandala Ternyata, sekelompok anggota DETII melakukan pengadangan beruntung Pasukan pengawal Presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut Pada 7 Januari 1962 Presiden Soekarno tengah berada di Makassar Malam itu, ia akan menghadiri acara di gedung olahraga Matau Angin Ketika itulah, saat melewati jalan jendrawasi Seseorang melemparkan granat Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain Soekarno selamat, pelakunya serma Markus Lato Perrisa Dan ide bagus Surya Tenaya Difonis hukuman mati Selain itu, percobaan pembunuhan terjadi Pada 14 Mei 1962 Bahrum sangat senang ketika berhasil Mendapatkan posisi duduk pada sab depan Dalam barisan jemaah sholat idul adha Di Masjid Beturohim Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol Yang tersembunyi di balik casnya Moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno Klik apa daya jarinya keluh Dalam persegian detik Ketika tersadar, arah pun melenceng Dan peluru meleset dari tubuh Soekarno Menyerempet ketua TPR Kiai Haji Senul Arifin Haji Bakrum Difonis hukuman mati Namun kemudian Dia mendapatkan kerasi Pada 1960-an Presiden Soekarno Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Saat berada dalam perjalanan keluar Dari lapangan terbang Mandai Sebuah peluru mortir Ditembakkan anak buah kahar Musyakar Aranya kendaraan Pungkarno Tetapi ternyata meleset jauh Soekarno sekali lagi selamat Desember 1964 Presiden Soekarno Dalam perjalanan Dari Bogor menuju Jakarta Rombongannya membentuk konvoy kendaraan Dalam melaju kendaraan yang perlahan Mata Soekarno Sempat bersirobak Dengan seorang lelaki Tak dikenal di pinggir jalan Perasaan Soekarno kurang nyaman Benar saja Lelaki itu melemparkan sebuah granat Ke arah mobil Presiden Beruntung Carak pelemparannya Sudah di luar janggauan mobil Yang melaju Soekarno pun selamat Dari kesemuanya Pungkarno tetap selamat Tetap sehat Dan tidak gendar Dia terus saja menjalankan tugas Kepresidenan Dengan segala konsekuensinya Dalam salah satu pernyataannya Di biografi yang tertulis Cindy Adam Berkomentar tentang usaha-usaha Pembunuhan Yang dilakukan terhadapnya Namun pengaruh Pungkarno Terhadap cara untuk membunuhnya Ternyata menjadi perhatian Bagi mereka yang ingin membunuh Soekarno Kekuatan Pungkarno adalah rakyatnya Dan dia hanya akan mati Jika dijauhkan dari rakyatnya Orde baru Di bawah kepemimpinan Soeharto Dan atas dukungan Amerika Serikat Dan kroninya Melakukan upaya pembunuhan Bisa dibilang langsung Bisa pula tidak langsung Terhadap Pungkarno Dengan cara yang lebih disebutkan Oleh Pungkarno sendiri Hingga Mei 1967 Pungkarno seperti tahanan rumah Meski masih berstatus presiden Tetapi ia terpenjara di istana Tidak boleh keluar Tanpa kawal antek-antek Soeharto Situasi politik berbalik Menempatkan Pungkarno Pada stigma yang buruk Gerakan demonstrasi mahasiswa Yang didukung militer Pemerintahan media masa Yang dikontrol Soeharto Membuat Pungkarno makin terburuk Usai ia dilengsarkan oleh Sidang istimewa MPRS Kemudian Diasingkan di Bogor Kemudian disekap Di Wisma Yaso Jalan Gatot Soeharto Ia benar-benar menjadi pesakitan Yang paling menyakitkan adalah Karena dia benar-benar Dijauhkan dari rakyatnya Rakyat yang menjadi nyawanya Selama ini Dengan cara itu pula Persis seperti yang ia utarakan Dalam bukunya Pungkarno wafat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!